Di Austria, tepatnya di kota Linz, revolusi industri baterai dimulai. Kita ada di VW Caddy yang direnovasi menjadi mobil listrik oleh perusahaan Chrysler. Yang istimewa adalah daya tempuhnya. Chrysler berhasil mengoptimalkan baterai. Perusahaan Chrysler baru saja mendirikan pabrik, padahal perusahaannya baru berusia tiga tahun. Sejumlah pembuat mobil sudah mengantri menggunakan teknologinya. Dalam baterai seperti ini ada sekitar 5 ribu sel. Teknologi kami adalah teknik penghubungannya, bagaimana setiap sel dihubungkan. Dan sulitnya, atau hambatannya, karena setiap sel harus terhubung. Kami punya metode khusus, dan ini yang terbaik di pasaran. Dibandingkan dengan produk saingan kami, yang memakai sel silinder, kapasitas kami bisa dikatakan 10% lebih banyak. Mengendarai mobil listrik jadi lebih menarik, dan lebih banyak mobil listrik bisa dijual. Yang bagusnya, dengan teknologi baterai ini kami punya solusi. Tentu, dalam 10, 20, 30 tahun mendatang, akan ada teknologi lain lagi, yang menggunakan lebih sedikit energi. Tapi kita harus mulai dari sekarang. Jika tidak, target perubahan iklim 2050 tidak akan tercapai. Kami ingin meninggalkan sesuatu bagi generasi mendatang. Setidaknya kami berusaha. Awalnya, mereka hanya sekedar mempraktekan hobi di garasi. Markus Kreisel dan kedua saudaranya ingin menunjukkan, bahwa setiap mobil bisa diubah menjadi mobil listrik dengan teknik baterai yang tepat. Dalam kendaraan ini kami pertahankan motor asli dengan tujuh gigi. Jadi dibuat mobil listrik, dan orang bisa berganti gigi. Ini menyenangkan. Pada kecepatan 150 km, beralih gigi lima. 200 km, pindah ke gigi enam. Jadi bisa melaju secara optimal. Baterai dari Kreisel bisa dipasarkan dalam waktu dekat.